Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video hari ini saya akan menjelaskan mengenai blended learning Yang saat ini barangkali sangat sesuai untuk era revolusi industri 4,4.0 Atau bahkan di kala pandemik ini Banyak para pendidik, dosen, guru yang menggunakan model blended learning di dalam kelasnya masing-masing Blended learning bisa kita katakan sebagai sebuah model daripada metode pembelajaran Karena memang dia masih sangat umum, masih kita berbicara secara luas Dan di dalam model blended learning itu ada berbagai macam metode pembelajaran yang dapat dilakukan Sebelum kita menerapkan model blended learning ini di kelas Kita harus menanyakan sebenarnya perubahan apa sih yang terjadi saat ini Terutama dalam konsep pembelajaran Kenapa blended learning akhirnya menjadi hal baru yang muncul saat ini Dimana di dalamnya itu dia melibatkan unsur teknologi Itu sebenarnya tidak terlepas dari hasil data pengguna internet Kalau kita bisa lihat menurut we are social Saya ambil di website we are social Dikatakan bahwa dari jumlah populasi yang ada di Indonesia Per Januari 2020 Dari 272,1 juta jiwa penduduk di Indonesia Bisa kita lihat pengguna internet mencapai 175,4 juta Yang menandakan bahwa ada 60% orang yang banyak menggunakan fasilitas internet Dimana pengguna media sosial dari penggunaan internet itu ada sebanyak 160 juta Lalu kemudian kita lihat juga sehingga Kalau kita lihat disini ada berapa orang yang memiliki mobile phone atau smartphone Ada sejumlah 338,2 juta jiwa Yang menandakan berarti satu orang atau satu orang penduduk Indonesia Memiliki lebih dari satu mobile phone Hal ini bisa menjadi sebuah dasar Mengapa model pembelajaran yang melibatkan teknologi itu bisa kita lakukan di Indonesia Jika dilihat dari data pengguna internet Dari Januari 2020 Dan ini juga saya ambil datanya dari VR sosial Terlihat bahwa pengguna Youtube di Indonesia itu adalah yang Apa namanya Paling tinggi ya Fasilitas atau platform yang paling banyak diakses oleh orang di Indonesia Itu adalah Youtube Yaitu 88% dari jumlah populasi mereka membuka atau browsing Youtube Lalu kemudian Whatsapp memiliki jumlah pengguna sebanyak 84% dari jumlah populasi Facebook Facebook juga dibuka atau diakses sebanyak 82% dari jumlah populasi Dan yang terakhir itu adalah Instagram Sebesar 79% dari jumlah populasi Kita bisa lihat ini adalah aplikasi-aplikasi yang saat ini banyak diakses di mobile phone orang-orang di Indonesia Kita sekarang lihat mengenai revolusi industri 4.0 Bagaimana perkembangannya ya Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 video ini dengan sangat jelas menjelaskan sangat jelas tentang peristiwa dimulai dari revolusi 1.0 sampai kemudian ke 4.0 itu terlihat bahwa banyak sekali lapangan pekerjaan yang kemudian digantikan oleh peranan teknologi seperti sekarang ini di RI revolusi industri 4.0 bisa kita lihat mulai terjadinya pengurangan atau pergantian pekerjaan dari tenaga manusia menjadi teknologi misalnya seperti penjaga itol kalau di Jakarta mulai tidak ada karena sudah digantikan dengan e-money lalu kemudian uang fisik juga sudah mulai beredarannya tidak terlalu banyak karena bisa digantikan oleh ATM lalu kemudian bisa digantikan juga oleh dompet elektronik kita membayar hanya dengan menggunakan scan barcode saja itu pun juga sudah jadi nah beberapa teknologi yang saat ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari juga ternyata mereka merambah ke dalam bidang pembelajaran maka ada yang namanya model blended learning ada hybrid ada flip classroom ataupun ada t-pack karena diharapkan teknologi yang memang mempermudah kehidupan manusia itu juga bisa mempermudah di dalam guru mengantarkan siswa-siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran nah sekarang pertanyaannya apakah guru mampus atau siap menghadapi perubahan ini jawabannya belum tentu semuanya siap ya karena memang dukungan sarana dan prasarana itu menjadi hal mendasar yang paling mutlak untuk dilakukan teknologi di dalam pembelajaran jadi teknologinya bisa tidak hanya berbasis internet tetapi bisa juga dengan menggunakan powerpoint dan lain sebagainya nah berdasarkan dari itulah maka seorang guru harus mampu mengupgrade keterampilannya di dalam berteknologi dan membuat siswa-siswa menjadi melek media kita akan saksikan lagi satu video ya di Jepang yang mulai menerapkan konsep society 5.0 ini udah di dalam mulai di dalam mulai di dalam mulai di dalam mulai Terima kasih telah menonton! 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 siswanya melek berteknologi itu yang perlu di perhatikan disini ya nah sebenarnya apa sih blended learning model banyak orang yang mengatakan blended learning model itu dulu di tahun 2006 ya itu sebagai sebuah penggabungan antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran yang berbasis elektronik tetapi juga ada yang mengatakan blended learning itu dilihat dari beragam macam metode pembelajaran yang digunakan atau juga blended learning ada yang mengartikan sebagai pembelajaran yang melibatkan banyak keragam media pembelajarannya lalu kemudian Peace Courage di tahun 2006 juga mengatakan blended learning model itu adalah kombinasi dari sinkronus dengan asinkronus sinkronus itu artinya secara langsung di jam dan lokasi yang sama sedangkan kalau asinkronus tidak berada di lokasi yang sama dan tidak berada di waktu yang sama antara guru dengan peserta didik nah tetapi kemudian Nord di tahun 2007 dia membuat pengertian bahwa yang namanya blended learning model itu adalah sebuah kombinasi dari berbagai modus pembelajaran bisa dilakukan dalam jaringan bisa dilakukan di luar jaringan dan juga bisa dilakukan oleh tatap maya tatap muka ya dan ini pengertian ketiga inilah yang sekarang ini atau saat ini sedang banyak diambil pengertian yang ketiga itu nah ketika kita melihat blended learning itu sebetulnya blended learning bukanlah pembelajaran online saja gitu karena banyak artikel hasil penelitian yang mengatakan bahwa kalau pembelajaran itu hanya dilakukan secara tatap muka saja atau pembelajaran hanya dilakukan secara online itu akan memberikan hasil belajar yang tidak terlalu berbeda jauh dan juga hasilnya akan jauh lebih rendah dibandingkan pembelajaran dilakukan secara blended kalau kita lihat secara harfiahnya blended learning itu kan pembelajaran campuran ya sama seperti kalau kita mau ngejus beberapa buah taruh lah misalkan wortel tomat gitu ketika wortel dan tomat kita masukkan ke dalam blender kita apa namanya blender gitu ya kita campur dan kemudian dituangkan di gelas kita tidak akan bisa membedakan itu mana yang wortel mana yang tomat gitu atau mungkin dikasih jeruk itu kan sudah gak ada kelihatan lagi gak ada namanya jeruknya cuma air kuningnya aja di atasnya bagian tengah-tengahnya itu adalah air tomatnya bagian bawahnya itu adalah wortel itu tidak seperti itu namanya yang namanya blended itu adalah sudah menjadi satu kesatuannya sehingga yang namanya blended itu haruslah mengkombinasikan antara tatap muka langsung dengan pembelajaran secara virtual nah pembelajaran secara virtualnya itu bisa menggunakan metode belajar mandiri ya karena memang pembelajaran secara virtual akan dilakukan biasanya di luar kelas di luar kelas ketika bapak ibu guru sedang membelajarkan siswa-siswanya dan untuk materi yang dirasakan waktunya kurang atau ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan di dalam belajar atau di dalam memahami materi maka bisa dilakukan dengan pembelajaran virtual blended learning ini saya ambil dari Pak Wes Khairuman quadrant setting belajarnya blended learning akhirnya memunculkan adanya 4 quadrant setting belajar kita katakan tadi kombinasi antara sinkronus dan asinkronus sinkronus itu sebetulnya adalah langsung di waktu lokasi yang sama sedangkan kalau asinkronus tidak berlangsung di waktu dan lokasi yang sama dia berbeda ya nah karena sekarang kita mau menggunakan blended learning dan di masa pandemik ini akhirnya yang namanya sinkronus atau sinkron itu dibedakan menjadi dua hal ada sinkronus langsung ada sinkronus maya begitu juga dengan asinkronus ada asinkronus secara mandiri ada asinkronus secara kolaboratif sinkronus langsung itu artinya belajar pada waktu dan lokasi yang sama misalkan seperti tatap muka ketika sebelum pandemik biasanya anak-anak pergi ke sekolah dan guru menunggu di sekolah kemudian di jam yang sudah ditentukan misal di jam 7 bersama-sama siswa dan guru berkumpul di kelas lalu kemudian siswa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh bapak dan ibu guru itu berlangsung secara sinkronus langsung nah sekarang kita lihat kepada sinkronus maya nah sinkronus maya ini yang saat ini banyak dilakukan oleh para pendidik ya mereka nge-zoom dengan menggunakan apa mereka melakukan video conference dengan menggunakan zoom menggunakan webex menggunakan google meet belajarnya pada waktu yang sama tetapi tempatnya berbeda-beda misalkan guru sedang video conference dengan para siswanya di sekolah sedangkan siswanya ada berada di rumah nah sekarang ini yang saat ini lagi banyak dilakukan itu adalah yang sinkronus maya youtube youtube itu bisa sinkronus bisa unsinkronus sinkronus mayanya terjadi ketika ada live youtube jadi siswa dan guru bersama-sama pada waktu yang sama sama-sama berdiskusi tetapi kemudian tayangan youtube itu bisa saja menjadi asinkronus maya ketika sudah tidak dilakukan secara live lagi nah selain sinkronus langsung sinkronus maya juga kita akan ada asinkronus mandiri dan asinkronus kolaboratif asinkronus mandiri artinya belajar bisa kapan saja dimana saja mengenai apa saja dan tidak bergantung pada orang ya dia hanya bergantung pada sumber belajar yang ada di depannya gitu ya sehingga dia tidak perlu tanpa adanya orang lain juga dia sudah asinkronus mandiri misalkan saja guru menyediakan bahan ajar digital bahan ajar digital bisa siswa bawa pulang lalu kemudian dipelajari secara individu makanya kalau bahan ajar itu sifatnya adalah atau bahasa bahasa yang digunakan itu mesti bahasa yang komunikatif karena sangat menentukan keberhasilan atau kepemahaman siswa di dalam mempelajari bahan ajar nah kelebihan blended learning itu salah satunya adalah melatih kemandirian belajar dari para siswa lalu kemudian ada asinkronus secara kolaboratif asinkronus kolaboratif itu berarti belajar kapan saja dimana saja tentang apa saja dan dengan siapa saja itu terjadi asinkronus kolaboratif artinya para peserta didik bisa belajar dari temannya bisa belajar dari orang tuanya atau keluarga yang ada di rumah bisa belajar juga dari lingkungan yang ada di sekitar lalu kemudian nanti berdiskusi juga dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi grup itu dinamakan sebagai asinkronus kolaboratif biasanya kalau asinkronus kolaboratif itu dalam bentuk metode diskusi dan sebagainya ya nah imbas dari empat kuadran setting belajar itu akhirnya kita memunculkan yang namanya metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan di dalam blended learning ketika Anda mau menggunakan sinkronus langsung gitu ya ada metode seperti ceramah diskusi praktek demonstrasi simulasi permainan seminar studi banding itu adalah beberapa hal yang bisa dimasukkan sebagai metode pembelajaran di dalam model blended learning lalu sinkronus maya itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan yaitu konferensi audio konferensi video atau webinar yang sekarang ini banyak dilakukan atau banyak diselenggarakan seminar online webinar nah itu adalah maksud dari itu lalu kemudian objek belajar objek belajar itu karena karena asinkronus mandiri tidak ada interaksi tatap muka dengan guru maka biasanya yang menjadi objek belajarnya itu adalah bahan belajar dalam bentuk teks visual audio visual animasi dan simulasi jadi itu yang itu yang digunakan lalu kemudian ketika asinkronus dilakukan secara kolaboratif maka para peserta didik bisa mengikuti forum-forum diskusi grup yang baik ada di whatsapp grup atau ada di blog atau ada di instagram ya lalu kemudian juga metode pembelajarannya pada umumnya adalah project karena bisa berdiskusi dengan tidak hanya dua orang bisa banyak orang ada publikasi ada jurnal ini adalah beberapa contoh dari metode pembelajaran yang bisa dilakukan untuk blended learning yang secara asinkronus kolaboratif nah contoh pertama ketika mau memasukkan atau mau menerapkan sinkronus light zoom dapat dilakukan seperti ini saya memberikan contoh ini saya kutip dari PPT Pak Wes Keiruman di luar ruang kelas siswa dibagi menjadi tiga kelompok kelompok satu berpegangan erat kelompok dua cukup merapat kelompok tiga renggang salah seorang siswa diminta menerjang kelompok-kelompok tersebut semua kelompok duduk berkumpul dan mendiskusikan apa yang terjadi setiap kelompok diminta mengambil gambar apa saja dengan cara memotret menggunakan kamera handphone lalu kemudian gambar hasil pemotretan ditayangkan melalui LCD proyektor dan setiap siswa mengklasifikasikannya menjadi cair padat dan gas dilanjutkan dengan diskusi dan penjelasan mendalam dari guru berdasarkan hasil situasi atau skenario pembelajaran ini ini terlihat bahwa sinkronus dilakukan secara langsung kenapa karena guru dan siswa berada di lokasi yang sama yaitu berada di sekolah atau di lapangan sekolah dan di waktu yang sama sama-sama di jam berapa ketika pelajaran itu dimulai dan mereka berdiskusi secara langsung tanpa ada media penghantar di dalamnya ya jadi face to face nah itu yang dinamakan sebagai sinkronus langsung nah sekarang kalau kita lihat kombinasi bisa gak itu dikombinasikan antara sinkronus langsung dengan asinkronus bisa ini contoh kedua setelah siswa diminta mengupload hasil pemotretan misalkan diminta gurunya bilang nah besok hasil pemotretan yang di kamera di upload ke instagram lalu kemudian kelompok-kelompok yang lain ibu tugaskan untuk mengomentari hasil pemotretan yang ada di instagram ya dari kelompok-kelompok lainnya nah nanti kemudian individu itu melakukan refleksi belajar melalui grup whatsapp dan saling memberi komentar ya atau bisa komentarnya juga bisa dilakukan di instagram atau memang komentarnya mau dilakukan di whatsapp grup nah kemudian lalu guru meminta orang tua untuk mengomentari hasil karya kelompok maupun refleksi individu itu dinamakan sebagai asinkronus kolaboratif kenapa asinkronus kolaboratif pertama karena ada proses penguploadan di instagram yang waktunya tidak dilakukan di hari dan jam yang sama sesuai dengan yang guru minta karena kan bisa saja upload foto itu dilakukan besok hari atau lusanya gitu atau ketika sepulang sekolah anak ya lalu komentar-komentar yang ada di dalamnya juga kan tidak langsung diberikan komentar di hari dan jam yang sama dan di lokasi yang sama nah kolaboratif ini terjadi karena semua kompok atau setiap individu mengomentari apa yang ada di dalam media tersebut dan guru sudah cukup baik meminta orang tua memberikan komentar terhadap hasil karya anak-anak gitu ya jadi ada refleksi individu ini yang terjadi kalau bapak ibu peserta PPG mau menggunakan sinkronus langsung dengan asinkronus secara kolaboratif kemudian ketiga contoh ketiga kita juga bisa lihat ada asinkronus secara mandiri ada yang namanya sinkronus langsung ada yang namanya juga asinkronus mandiri jadi AM plus SL plus AM contohnya seperti apa pada pertemuan seminggu sebelum pelajaran guru menugaskan siswa untuk mempelajari video tentang kejadian alam semesta dari youtube mempelajari kejadian alam semesta dari link url yang ditentukan oleh guru di poin nomor satu itu terlihat bahwa setting belajar yang terjadi di dalamnya adalah asinkronus secara mandiri dimana siswa hanya berinteraksi dengan youtube saja tanpa ada aktivitas lainnya di dalamnya tanpa harus memberikan komentar terhadap youtube hanya diminta untuk mempelajarinya saja itu artinya bahwa asinkronus berlangsung secara mandiri lalu kemudian di nomor dua ketika guru di hari sebelumnya sudah menunggaskan kepada peserta didik lalu kemudian besoknya siswa membawa apa namanya bisa membawa video atau kemudian mengingat dengan baik isi video nah pada pertemuan kelas guru membagi siswa ke dalam tiga kelompok kelompok satu mendiskusikan teori A kelompok dua membahas atau mendiskusikan teori B kelompok tiga itu mendiskusikan teori C dan kemudian siswa diminta agar dapat menyajikan hasil pembahasan secara kreatif dengan menggunakan aplikasi atau software komputer yang dikuasai nah ini terlihat disini bahwa sinkronus berlangsung secara sinkronus berlangsung berlangsung secara langsung artinya face to face pembelajarannya tetap muka sudah melibatkan teknologi tetapi karena dia itu melibatkan secara sinkronus langsung maka teknologi yang bisa dilibatkan seperti powerpoint karena mereka bisa presentasi masing-masing ke depan kelas lalu kemudian di point ketiga guru juga mau melakukan lagi sinkronus secara mandiri ya maka siswa diminta untuk mempublikasikan hasil kerjanya ke dalam blog lalu siswa-siswa yang lain mengomentari dan memberikan komentar ya nah ini bisa bisa kita kata oh maaf ini bukan sinkronus mandiri ya ini sinkronus kolaboratif nah nah ini bisa kita lihat bahwa ada apa ada komentar kelompok lain yang diberikan yang memberikan masukan terhadap hasil kerja dari kelompok yang lain sama seperti tadi ya nah ini ada contohnya lagi ini juga bisa AM AK dan SL dan ini biasanya berlangsung secara flip classroom flip classroom itu juga bagian dari blended learning karena memang biasanya sebelum siswa-siswa itu datang ke kelas mereka sudah mempelajarinya di luar kelas jadi di kelas hanya berdiskusi saja contohnya ya seminggu sebelum pelajaran dosen menugaskan mahasiswa belajar secara asinkronus melalui LMS tertentu mahasiswa diminta mempelajari materi digital yang telah disediakan dalam bentuk teks visual dan video kemudian siswa secara berkelompok mengerjakan tugas online diminta mensubmit lalu memperoleh masukan dari mahasiswa lain dan dosen sebelum pelajaran dimulai dan di pertemuan kelas biasanya hanya dilakukan klarifikasi saja atau pelaporan tugas dengan diskusi kelompok atau presentasi di dalam kelas itu adalah contoh dari asinkronus mandiri asinkronus secara kolaboratif dan sinkronus langsung begitu kira-kira video dari saya nanti saya akan saya akan jelaskan lagi di video berikutnya mengenai model blended learning jadi hari ini atau di video ini saya hanya menjelaskan kepada bapak ibu mengenai apa itu blended learning sampai pada kuadran setting belajar yang ada di dalam model blended learning terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh